dengerin lagu aku ternyata kamu bagus banget kamu seneng banget sama MU sama kayak anak saya aku ingin engkau aku kenal sikat kau dengar saya gadis yang pernah kau sayang Hi people hari ini saya mau ke rumah tetangga saya yang baru pindah dua hari lalu seorang penyanyi pemusik juga pencipta lagu juga anaknya masih muda siapa coba depannya lagunya gini ini kau hancurkan aku dengan sikapmu tak sadarkah kau telah menyakitiku lelah hati ini meyakinkan mu cinta ini membunuhku enak 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 ya lagunya enak banget saya juga suka yuk yuk kau hancurkan aku dengan sikapmu tak sadarkah kau telah menyakitiku lelah hati ini mengakinkanmu hati ini membunuhku lihat anda si indah rembulan hati yang bersalah kenapa lagi dengerin lagu aku sih secara pencahut masih milikmu lagu si indah rembulan dengerin lagu aku ternyata ambil bagus banget seindah rembulan iya ini si indah rembulan ya ampuh maaf ya ini masih berantakan belum ada isinya ya boleh bagus ya ih lagu aku sama Crisio loh ini seindah kita udah di bawahnya gak apa-apa nyantai aja ini juga masih bapak waduh ya beginilah suasananya ini idola aku dari kecil udah dengerin lagu-lagunya baik is sekarang mana tetanggaan bener-bener tetangga ya Allah selenparan jauh banget ntar kalo misalnya aku kurang capek dia mau minta ya boleh capek kurang dua aku juga ya kita aku jagain ya pasti pasti ini semuanya wakil laki semua disini itu ada juga tuh mas kenal bum kita harus jagain baik is disini jagain aku ya sebelah aman semua keren karena kan sebelah aku tanya aku sama anak aku iya sama anak-anak betul aja ya anakku yang besar kan di Amerika oke yang tengah ikut papanya di sebelah situ ibu Ria kemana lagi tadi ini apa apa Radia selesai iya sama anaknya iya sama anaknya iya ini umur berapa ini umur 20 Diri Diri sini saya sini tadi ya tadi ya sama apa dong ini tempat hingga itu pengen mulai tapi karanya di plat lama ya mah tapi ini album ini keren loh iya ya saya dengerin album salah tingkah ini ya ini album aku pertama album pertamanya dan masih 18 tahun ya iya 18 tahun keren ada keras-keresak intronya keren tuh uuuuuu gaya banget ya keras-keras aduk- 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 aduk Terima kasih. 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 Tadi. Tidak. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. album itu album satu itu dapet latinum juga itu kira-kira berapa kopi eh sekitar 10.000 kopi tapi kalau yang RBT Awards itu aku berapa puluh juta nih berapa puluh juta RBT download aku rindu setelah mati kepadamu sembuhku ingin kau tahu itu padahal sampai RBT itu 12 juta download yang RBT saya juga maunya begitu ya bahwa hasil karya kita bisa menghidupi dan produser juga wajar sih bisa bisa menghasilkan karena dia memodali kita mempromosikan kita tapi jangan sampai kita dicurangin gitu loh mereka yang menikmati terus kita banyak saya juga kayak gitu iya memang ya telan-telan sih baik jadi semoga kita masing-masing sadar bahwa ya tanpa musisi tanpa pencinta lagu ya nggak akan ada lagu kan bener nggak akan ada album rekaman dan sebagainya semoga kita kita sesuai musisi bisa mendapatkan haknya memang jadi haknya dan saya yakin bahwa musik bisa menghidupi artis itu ya kalau kita fokus kita total dalam menjalani profesi ini ya masih menghasilkan ya saya Alhamdulillah dari musik bisa ya menghidupi banyak orang terus kita saya juga muterin lagi berbisnis juga ada cafe ada studio musik di ini di tukangan jadi aku punya ada rupo gitu lantai satunya kafe lantai 2 nya studio musik lantai 3 nya kantor oh keren namanya apa kalau kafe nya namanya raps kitchen raps kitchen boleh boleh itu kalau studio musiknya ada rap music studio ada salon juga rap dekat gimana disitu juga pokoknya warstok terus ada lantai 3 nya kantor jadi kantor itu aku itu mengelola para konten kreator youtuber oh kamu yang kelola iya jadi aku yang misalnya ngasih fasilitas mereka mereka hanya modal badan sama identitas kreativitas ya menurut saya dibutuhkan itu biasanya orang yang penuh ilham itu hatinya tenang ya amin terus positive thinking selalu bersyukur positif Insya Allah ilham datang ya saya percaya banget itu percaya dan kita nggak boleh jahat sama orang bener itu biar aja orang jahat sama kita ya Scorpio nggak hahaha jadi kalau yang yang membalas biasanya Tuhan iya iya saya juga percaya itu kayaknya kalau pertemuan seperti ini yang tetangga kayaknya udah pasti dipertemukan unik sih makanya kita ada perjanjian nggak pernah ketemu nggak tahu tiba-tiba tetangga sebelah oh iya Mas Rian tuh punya piringan hitam saya ini yang ini sudah ditandatangan jadi sudah resmi jadi fansnya Mbak Iis kalau Mbak Iis fansnya apa namanya nama misalnya beradab.. komunitas KISS apa? komunitas Isugianto KISS KISS Mas Rian apa? Mas Rian tuh Masif First Masif First Oh Masif First oh iya Cegliano kenapa saya namanya Masif? iya jadi dulu tahun 2003 aku tuh bikin band ini karena aku keluar dari band yang sebelumnya jadi waktu SM Band aku pernah namanya band oh terus? namanya band terus akhirnya keluar dari band itu waktu itu bingung mau ngasih nama apa pas bikin band ini gitu terus akhirnya aku coba tanya sama ada pemain drum adiknya Tia Subiato apa itu Mbak Tia? malah tahu namanya Mas Dion itu kebetulan waktu acara ulang tahunnya Mas Dion kalau nggak salah bandku yang lama pernah main di acaranya Mas Dion terus? akhirnya aku bilang Mas saya udah keluar dari band yang sebelumnya saya mau bikin band baru nama bandnya apa ya? ya nggak pakai mikir lama nggak sampai 5 menit Mas Sip gimana? kenapa gitu? iya kenapa itu Mas? artinya sesuatu yang besar berbobor oh gitu? yaudah Sip yaudah akhirnya kita pakai nama itu oh jadi emang karena artinya kan jadi adiknya Mbak Tia yang bikin dia oh terima kasih banget loh ya karena menurut kita nama itu kan doa ya kita nggak bisa asal-asal dan sampai sekarang masih latihan sering banget? sekarang masih kita lagi rekaman untuk album selanjutnya terus baru aja kemarin rekaman juga di London di Abil Studio siapa yang bikin? jadi dia masih bawain rumuh lagu iya lagu-lagu hits ya dia masih ini produksi siapa? musika oh musika tapi di lu ada di London jadi kemarin kebetulan kita lagi manggung disana kita diundang acara Indonesian Weekend terus karena waktunya lama satu minggu kan kita bilang ke Bu Acin Bu kayaknya momennya sayang kalau cuma manggung doang gitu kan gimana kalau rekaman? aku mau masih pengen banget rekaman disana boleh nggak? akhirnya Bu Acin setuju udah udah musika yang bayarin iya giee rejeki banget Alhamdulillah udah selesai? udah udah kelar semua dan mixing disana juga? mixing disini karena mahal banget kan kalau misalnya jadi rekamannya udah mahal tapi mastering disana mastering disana mastering disana jadi keren judulnya apa? jadi judulnya sebenernya ini kayak memperingati 17 tahun termasif jadi live jadi ada dua versi versi akustik sama versi full band jadi kumpul lagu dan kita live sama sekali nggak ada yang ngulang jadi harus one take okay tapi itu lagu lama juga? termasuk ada lagu lama tapi kita pilih yang lagu-lagu itu 20 lagi nanti judulnya apa? albumnya? albumnya? live at AB terus dijualnya digital apa? ada digital ada piringan hitam juga nanti ada CD ini siapa? ini papa siapa? Radia? dia dia laki apa? laki kan? Radia kamu seneng banget sama MU sama kayak anak saya laki oh iya nih cinta banget sama ini jersey koleksi saya dan ini Matt Sworn itu jersey yang bekas dipakai pemain langsung wow ini siapa? ini Lion Geeks iya le kok bisa dapet? jadi aku kan punya perkumpulan kolektor jersey sepak bola terus? dan biasanya kita saling ngasih tau dan ini harganya udah ga jelas iya ya? ini 500 juta harganya harganya haa useless banget bisa nanti makin lama makin lama udah ditawar 700 terus? kamu masih bertahan? ini udah ditawar 700 juta coba ini udah ditawar 700 juta adikasih hati-hati ya hati-hati banget nih aduh jangan dibakar jangan apa nih mantap terus apa lagi koleksinya? ini juga kamu dapet? iya ini koleksinya juga ini juga susah dapetnya ini semuanya susah karena ini platform jadi memang yang bekas dipakai pemain ini sangat priceless dan ya pasti anak saya seneng nih nonton konten ini nih Bang Ajis tunggu tangga mainnya ya jadi ini anak saya pasti tergila-gila nih ini juga MU ini MU ini sorry ini yang dipakai sama Eric Antona aduh keren banget ini last seasonnya dia terakhir dia main di MU ini yang dipakai bener-bener dipakai ya bener-bener bekas keringatnya dia aduh keren banget Rian ini juga sama ini jaman nah kreatif banget nih gak bakal susah orang kreatif kayak gini udah yakin saya ya ini juga nih ini ya ini Ryan Gix ini Ryan Gix nih ini Ryan Gix nih ya aduh Rian bisa-bisanya dapet kayak ginian ya dan saya rasa perlu dicontoh orang kreatif banyak akal banyak ilham bisa membantu semua orang banyak orang orang yang bermanfaat keren 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 terus ini siapanya namanya ini namanya siapa lihat kenalan dulu namanya siapa eh Rian Junior ini Papa siapa Papa siapa nih Papa siapa sih Papa siapa sih Radia ini kan suka main rumah tanah ini Papa siapa Papa siapa Papa siapa dia kalau panggil siapa emangnya Papa Iyan Acip kenapa Pak Acip Rian Acip tapi Iyan Acip Iyan Acip ya hehehe ayo main rumah tanah yuk tuh main yuk liat itu yang kamu suka yuk main yuk nentang aja ayo 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 banongin oh ayo bangilin Rally Arus bangilin Rally Arus bangilin Rally yang manggil kakaknya Rally Arus oh sama kakak ya nanti mainnya sama kakak ya channel youtube-nya Rally kan Rally Arus dia manggilnya Rally Arus dia manggilnya Rally Arus juga kamu gemis banget sih hmm umur berapa Cik umurnya berapa umurnya berapa Canto ini ada Cacent ada nanti 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 apa Cik apa Cik apa Cik omur apa Cik omur apa Cik omur di lepas omur di lepas ya nah dia mau lepas papi panas ya Nah, oke. Terus yang masih di sini dulu memang area nya yang atas masih gerontakan banget. Dua hari pindah. Tapi memang pengennya di set nya memang ketemu tamu juga pengennya ikhlasnya. Biar lebih akrab aja sih. Terus luas kelihatannya, makanya tuh kursi ga mau dia masukin. Terus ini juga kalau mau apa? Ini bisa berjemur ini. Ya, misalnya mau ada tamu lagi terus main gitar terus ikan gitu. Oh, lucu. Ada kolam renang di depan ya? Main di depan. Eh, nggak kurang. Ketik kolam aja. Oke. Nanya nih dari Haniah Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia sukses Mbak Fisugianto dan juga rahasia kecantikannya? Ya, selalu ya untuk keahlian dan selalu bahagia. Apa? Rahasia kesuksesan ya itu selalu berbuat yang terbaik apapun yang kita sedang jalani. Kalau kita lagi kuliah ya belajarlah yang baik. Kalau lagi nyanyi ya bernyanyilah yang baik. Kalau kita sebagai orang tua jadilah orang tua yang baik. Begitulah. Kalau rahasia kecantikan? Kecantikan ya juga dirawat sih. Ya mungkin nggak dirawat. Rawat. Terus hatinya juga bersih. Bersyukur terus. Jadi nggak sedih. Nggak apa? Muram. Pokoknya positif. 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 Bayangin yang indah-indah terus ya? Indah-indah. Baik-baik. Ini saya tuh kalau ngelihat Mbak Is tuh kayak ngaca ya? 17 November soal. Sama. Udah sama. Tanggal lahir sama. Ya udah. Tinggal ngaca aja udah. Ini nggak perlu ngomong udah tau. Oke satu lagi. Aldi Dirga Pratama. Ini Seindah Rembulan tuh film yang bikin Al Mahlum. Om Krisya nggak mau main film lagi. Pasal. Oh gitu ya? Baru tau saya. Oh gitu ya? Soalnya ada yang bilang gitu. Makanya aku mau nanya apa bener gitu. Ya mungkin Krisya itu kan penyanyi Tulen yang memang diminta ketika lagu Seindah Rembulan terkenal. Dan dia mewakili pokreatif pada saat itu. Ratu Raja. Pop kreatif dengan Ratu Pop Manis gitu. Jadi dikawinkan. Mungkin dia nggak tau kalau bermain film itu memakan waktu sampai 6 bulan. Sedangkan kalau rekaman kita 2 minggu selesai. Ya. Makan waktu yang lama. Musi Dhabi gitu. Dan saya juga sama. Ketika ya waktu itu saya sempat main 4 film sih. Nggak sekapok Krisya. Tapi memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Itu saya rasa. Ya mungkin karena Om Krisya itu kaku nggak sih? Baik. Ya Rada Rada. Saya kaku dia kaku. Sudah deh. Sudah daranya pada saat itu yang Rada harus bekerja keras. Bisikin terus. Kalian lagi pacaran. Jadi. Jangan ngomongin. Jangan kaku-kaku bangin. Harus lebih luas gitu ya. Harus lebih luas gitu ya. Terima kasih buat teman-teman sedang nanya. Jadi hati itu yang membawa kita mengarahkan hidup kita. Kalau aku pikir kalau kita terus bersyukur. Bahagia. Yang datang Ilham. Kalau kita marah-marah. Kesel. Yang datang Herman. Herman. Memang cek. Kita lagu apa nih? Liriknya dulu. Merindukanmu. Aku dimana ya? Aku tuh kalau main Gita harus chordku. Aku nggak ngerti kalau. Ya udah nggak apa-apa aku ikutin kamu. Boleh. Itu kan? Ya. Yang ini ya? Ya. Itu kan? Yang ini ya? Ya. Teman-teman. Teman-teman. Ya. Namaku. Ingin engkau aku kenal Selama aku masih bisa bernafas Masih sanggup berjalan Ku kan selalu memujanku Meskipun tak tahu lagi Engkau ada di mana Karena aku merindu kamu Keren banget sih lagu ini mas Ini lagu Kenapa bikin lagu ini Aku merindukan Jadi gini Aku tuh kalau bikin lagu Sebenarnya tidak semua aku tunjukkan Untuk diri Untuk pasangan atau untuk pacar Kadang Aku bisa tunjukkan untuk Tuhan Untuk guru saya Bisa juga Atau juga mewakili perasaan yang sedang bercinta Jadi aku lebih Kalau bikin lagu itu memang universal Jadi bukan hanya karena cewek Itu enggak Jadi banyak sih Lebih luas Keren banget Mas Rian terima kasih Kalau mas Rian Suka latihan yang baik Seharga Setidak rembulan tadi Jangan sakiti Hatinya juga ya Itu emang Itu banget ya Apa Semuanya ya Semua orang kan tahu Tahu ya Pada saat itu Padahal Rian nomor berapa tahun 80? Belum lahir Tapi kan Lagu saya Ini Tapi aku tahu judulnya Jangan sakit hatinya Salah tingkah Terus yang menanti Jaringan senja Masihkah kau dengan saya Gadis yang pernah kau sayang Dia menunggu saya Cintanya Berikan dia Berikan dia Cintanya Jaringan Jangan-jangan kau sakiti Cintanya Jangan lagi Sayang Jangan-jangan kau Cintanya Jangan lagi Sayang Sedangkan kau Apa ingin Layu Jangan kaget kalau saya suatu Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Bye! Terima kasih Bye! Yo!